halo halo assalamualaikum mbah kembali bersama saya jalo bedo ngawi di video kali ini kita akan membahas driver montarbo ya driver yang pernah viral ini tadi saya coba ngerakit ya montarbo nggak ngerakit sih udah jadi terus coba mau cek musik kita mau cek suara tapi dia ternyata suaranya serak ya suaranya jadi aneh sebenarnya masih bunyi bunyi seperti biasa cuma ketika apa namanya ketika kita dengarkan lebih seksama kita dengarkan lebih detail ternyata itu dia serak ya suaranya seraknya nah itu enggak cuma di ada hacknya biasanya kan ada hacknya yang lebih kedengar ya tapi semuanya di terdengar di semua nada mulai dari bassnya juga jadi enggak bisa utuh bassnya jadi kayak belrek ya istilahnya seperti itu nah sebelumnya itu saya ganti ya saya iseng-iseng ganti tr-nya ganti salah satu tr2 tr dan ternyata itu pengaruhnya gede banget ya bagi power montarbo ini ini mungkin bisa jadi apa namanya petunjuk bagi teman-teman yang mungkin rakit montarbo tapi apa namanya komponnya sudah bener semuanya sudah bener tapi suaranya enggak bisa normal suaranya agak serak 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 klark klark gimana gitu ya ini mungkin bisa jadi solusi silahkan teman-teman simak ya tapi tadi pas saat cek suara yang serak enggak saya enggak sempat video ini karena tadinya ya apa namanya kita cuma mau dengerin musik biasa gitu tapi ternyata ada adalah yaitu adalah di tr trvas teman-teman trvas itu dia yang ini ya ini kan trtf nya di sini tr driver nah trvasnya itu yang ini dia memakai mje340-350 nah ini yang 350 sebelah kiri yang 340 sebelah kanan ini nah ini tr ini tadi saya ganti pakai tr yang yang biasa lah tr kita nomor di laci terus kita pasang ternyata hasilnya cukup signifikan merubah hasil dari driver montarbo ini saya apa namanya eksperimen ternyata dia suaranya jadi serak ya suaranya jadi serak jadi pokoknya enggak normal padahal bias juga sudah normal biasa setting seperti biasa ya saya itu di 350 lebih dikit 350 modifold lebih dikit harusnya dibiasa gitu enggak enggak serak harusnya suaranya sudah normal tapi ternyata serak nah setelah saya cek dan recheck ternyata trvas ini itu berpengaruh sangat besar sekali bagi suara suara akhir si montarbo ini nah jadi apa namanya teman-teman usahakan gunakan trvas ini yang asli ya nah dua ini terus jika teman-teman menggunakan pgp yang selain ini pgp yang satu yang lain lah ya nah ini kan pgp nya sudah ada ruang ya untuk kita menempatkan pendingin ini nah bagi teman-teman yang menggunakan pgp yang lain yang nggak ada ruang untuk menempatkan pendingin kecil ini untuk trvas ini tuh sebaiknya dikasih ya karena trvas ini itu dia nanti panas panas banget kalau dia tanpa kalau dia tanpa pendingin apalagi menggunakan tegangan yang yang gede seperti itu karena memang trvas itu kalau kita mau suara yang jernih suara yang lantang suara yang bagus terutama di nada mid-hacknya itu biasanya panas ya seperti itu nggak bisa jangan disamakan dengan OCL 150 Watt atau 400 Watt itu dia trvasnya enggak 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 begitu panas seperti montarbo tapi untuk suara mid-hacknya juga berani diadu lah ya gitu jadi memang sengaja dibuat panas itu memang supaya lebih clarity ya jadi arus yang dimasukkan ke airvas ini gede sebenarnya bisa dibuat dingin dia bisa dengan mengganti resistor ini 4R7 eh 47R 47 ohm dan 2K2 bisa dinaikkan nilainya nah ini saya gunakan yang nilai 1 Watt ya supaya dia nggak terlalu panas karena dia nahan arus gede jadi dari arus utama di hambat resistor masuk ke resistor ke transistor ini transistor fas ini seperti itu jadi tadi saya coba ya ganti trvasnya ternyata langsung celing nanti kita dengarkan videonya ya kita dengarkan suaranya nah lalu yang kedua jika mungkin teman-teman mengalami bias yang nggak bisa disetting atau bias yang mungkin sudah mentok trimpotnya sudah mentok tapi masih kecil ya biasnya itu masih kecil nggak bisa tinggi biasnya itu kita ganti dua resistor nah jadi teman-teman cari dulu ya untuk rangkaian bias servonya kalau sudah ketemu itu nanti disitu ada resistor nilainya 560 ya eh ini ya 560 ohm itu silahkan teman-teman ganti menggunakan 1K2 atau 1K5 lalu yang kedua ada lagi resistor nilainya 120 ohm teman-teman ganti menggunakan 330 ohm nah itu nanti biasanya lebih bisa di adjust yang bisa lebih dinaikkan lagi dengan itu suara sama antar bu bisa lebih jernih terus juga jangan lupa penyesuaian airsun ya jadi teman-teman harus disesuaikan kalau tegangannya cuma pakai 45 ya bisa gunakan 2k2 ini kalau tegangannya kurang dari 45 bisa 2k2 ini diparalel kalau misalkan pakai 55 VAC gunakan 3k3 kalau 65 VAC gunakan 4k7 ini ya resistor sun ini kiri kanan ini oke langsung saja kita dengarkan suaranya ya kita rakit dulu kita dengarkan suaranya bersama-sama nah oke ini sudah selesai saya rakit sebenarnya kita coba cek ya harusnya sih dia sudah bagus suaranya sudah jernih kembali oke langsung kita ini sudah saya adjust ya biasanya sudah saya sesuaikan ini saya setting ini di 350 mili volt atau 0,35 volt dan montar bu ini dia bersih ya suaranya enggak dengung enggak dengung itu bersih selesai ya ya ha ya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.